Perkenalkan kami dari kelompok 1, kali ini akan menjelaskan mengenai perbandingan reseptor ACE2 pada kelelawar dengan reseptor ACE2 pada hewan-hewan yang dekat dengan manusia. Dimulai dari latar belakang. Saat ini dunia sedang diserang oleh penyakit COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona dengan jenis SARS-CoV-2. Virus tersebut dapat menyebabkan gangguan pernafasan dari tingkat tenang dengan hingga tingkatan yang akut hingga menyebabkan kematian. Kejala positif dari virus tersebut diantaranya yaitu sakit dada, batuk, sulit pernafas, sakit kepala, kelelahan, demam, sakit pengorokan, dan bersin-bersin. Virus corona ini termasuk ke dalam virus dari Ordo Netopirales dan famili Corona Viridae. Virus yang berasal dari Ordo Netopirales ini memiliki materi genetik berupa RNA dan juga memiliki envelope. Virus corona ini dapat menyebar menerbi droplet dan aerosol dari pasien yang positif. Virus corona dapat pertahan pada pembukaan benda berhari-hari dalam kondisi yang memungkinkan akan tetapi dapat mati dalam hitungan menit oleh desinfektan seperti sodium pipoklorid dan hidrogen karoksida. Dalam prosesnya pertama-tama terjadi binding antara protein S pada virus corona dengan reseptor ANCE2 pada membran sel, sehingga terjadi perbankan konformasi protein S yang memungkinkan terjadinya flusi antara virus corona dengan membran sel. Kemudian materi genetik yaitu RNA virus corona akan memasuki ke dalam sel dan membajak proses dalam sel yang kemudian RNA tersebut direplikasi dan digunakan untuk membentuk materi-materi virus. Materi-materi virus tersebut kemudian akan disatukan dan disusun pada retikulum endoplasma dan badan golgi sebelum akhirnya dikeluarkan melalui vesicle, membentuk virus-virus yang baru. Dalam proses infeksi SARS-CoV-2 ini, ACE2 berkaran penting sebagai pintu masuknya. Oleh karena itu, diperlukan adanya penelitian untuk mengeteksi hewan-hewan yang memiliki reseptor ACE2 ini, sehingga penyebaran dari virus SARS-CoV-2 ini dapat dikontrol dengan baik. Perkenalkan, nama saya Hafidah Rohmawati, NIMS 10617 033. Di sini saya akan menjelaskan mengenai angiotensin converting enzyme 2 atau biasa dikenal dengan ACE2. ACE2 ini merupakan reseptor bagi virus SARS-CoV-2 penyebab penyakit COVID-19. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, virus SARS-CoV-2 ini memiliki kemiripan dengan virus SARS-CoV penyebab penyakit SARS. Keduanya memiliki reseptor yang sama, yaitu reseptor ACE2. Ikatan antara ACE2 dengan virus mempermudah virus untuk masuk ke dalam sel inang. Spike dari virus SARS-CoV-2 ini berikatan lebih efektif pada ACE2 di manusia dibandingkan dari spike virus SARS-CoV. Oleh karena itu, kemampuan penularan dari manusia ke manusia sangat tinggi. Terbukti dengan mudahnya virus ini menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi hingga saat ini. Reseptor ACE2 ini termasuk ke dalam protein membran tipe 1 dengan bagian aktif secara enzimatik berada pada permukaan sel. Reseptor ACE2 ini dapat ditemukan pada membran sel di beberapa organ sebagai berikut, yaitu di paru-paru, jantung, ginjal, serta usus. Kerja dari ACE2 ini yaitu mengkatalisis angiotensin 2 yang merupakan suatu vasoconstricorpertida menjadi angiotensin 1 hingga 7 yang merupakan suatu vasodilator. Terlihat pada gambar di samping, kerja ACE2 ini berlawanan dengan kerja ACE dalam hal pengaturan tekanan darah. Karena ACE2 ini mengubah angiotensin 2 menjadi angiotensin 7 yang memiliki efek vasodilatasi, yaitu pembesaran dari pembuluh darah di dalam tubuh. Reseptor ACE2 paling tinggi diekspresikan di sel apital alveolus tipe 2 yaitu sebanyak 83% dan sel apital usus. Oleh karena itu, pasien COVID-19 akan mengalami gangguan pada sistem pencernaan atau pada sistem pernafasannya. Berikut beberapa urayan dari struktur ACE2. Pada gambar A, terdapat daerah yang berwarna merah yang merepresentasikan muatan negatif, serta daerah yang berwarna biru yang merepresentasikan muatan positif. Terlihat dari gambar molekul tersebut, pada bagian atas warna merah lebih banyak daripada warna yang biru. Hal ini menunjukkan bahwa ACE2 memiliki muatan yang negatif. Muatan negatif ini akan berikatan dengan reseptor binding domain dari virus yang bermuatan positif. Daerah potensial N glikosilasi pada ACE2 ini diidentifikasi di 6 posisi. Terlihat pada gambar B, yaitu di posisi 53, 90, 103, 322, 432, dan 546. Daerah potensial N glikosilasi ini dimodelkan dengan gugus N-acetyl glikosamin yang berwarna hijau. Dari gambar C terlihat bahwa struktur ACE2 ini berisi loop helix dan beberapa beta sheet, serta panah yang berwarna kuning menunjukkan dari arah struktur utamanya. Interaksi protein perlekatan virus dengan reseptor sebagian besar ditentukan oleh bentuk geometri yang saling melengkapi, muatan di permukaan molekulnya, serta interaksi hidrofobiknya. Pada gambar D mengilustrasikan distribusi daerah hidrofobik dari ACE2. Terlihat bahwa terdapat setidaknya 3 daerah hidrofobik yang terdiri dari residu yang berbeda, yaitu venil alangin, triptofan, dan tirosin. Serta jaraknya ini memiliki jarak yang dekat dengan daerah yang bermuatan negatif. Tujuan dari penelitian yang kami lakukan yaitu menentukan kemampuan dari munyek, mencit, kucing, anjing, ferret, kelinci, hamster, ayam, sapi, domba, babi, dan kuda sebagai reservoir dari COVID-19. Hipotesis yang kami gunakan yaitu sumber utama dari penularan dan reservoir dari COVID-19 ini adalah kelelawar. Tetapi, beberapa hewan liar dan domestik lain seperti monyet, mincit, kucing, anjing, ferret, kelinci, hamster, ayam, sapi, domba, babi, serta kuda juga berpotensi sebagai reservoir dari COVID-19. Pada penelitian kali ini, terdapat 13 langkah yang kami lakukan. Langkah pertama adalah identifikasi genom kelelawar yang terdapat pada NCBI. Pada metode ini, kami mengidentifikasi sekuensi genom kelelawar pada website NCBI. Yang kedua adalah identifikasi karakteristik sekuensi yang digunakan. Identifikasi dilakukan melalui website BLAST dengan opsi nukleotide BLAST. Langkah ketiga adalah replikasi evolusi hewan reseptor AC2. Pada metode ini, digunakan program MSA pada website EBI, lalu dipilih Clustal Omega untuk mendapatkan hasil MSA sekuensi hewan reseptor AC2. Langkah keempat adalah membandingkan dan mengidentifikasi fungsi serta struktur protein melalui program Protein Comparison Tool pada website rcsb.vdb dengan perbandingan BLAST2SEC. Langkah kelima adalah identifikasi kesamaan molekular yang dimiliki oleh protein AC2. Pada langkah ini, website yang digunakan adalah Uniprod dengan mencari format FASTA dari protein AC2 pada kelelawar. Selanjutnya, format FASTA ini disisipkan pada website Batch CD Search Tool di NCBI untuk menganalisi sekuensi protein. Langkah ke enam adalah identifikasi keberadaan domain AC2 pada organisme lain, serta identifikasi fungsi independen domain lain. Diawali dengan membuka website CDART serta menyalin FASTA dari sekuensi AC2 untuk mendapatkan hasil persebaran protein AC2 pada organisme lain. Langkah ke tujuh adalah analisis filogenetik hewan berdasarkan masker genetik DNA mitokontriya. Pada langkah ini, software yang kami gunakan ialah MegaX untuk melakukan alignment by muscle guna menganalisis sekuensi secara filogenetik. Langkah ke delapan adalah pengolahan hasil MSA. Software yang kami gunakan adalah MegaX dan dipilih filogenetik analisis untuk mendapatkan hasil pengolahan MSA. Langkah ke sembilan adalah konstruksi pohon filogenetik. Masih menggunakan MegaX, kemudian menggunakan fungsi Construct or Test UPGMA3 dengan metode maksimum likelihood bootstrap dengan pengulangan seribu kali untuk mendapatkan pohon filogenetik terbaru. Langkah ke sepuluh adalah prediksi struktur sekunder dan tersier protein AC2. Pada langkah ini, digunakan website npsa.prabi untuk mendapatkan analisis struktur sekunder protein dan untuk analisis struktur tersier. Pada analisis struktur sekunder, sekuensi protein dimasukkan ke dalam kotak sekuensi dan untuk analisis struktur tersier dan karakteristik, dipilih opsi build model untuk memprediksi modeling dari struktur tersier protein. Langkah ke sebelas adalah prediksi dan visualisasi struktur protein transmembran. Pada langkah ini, diawali dengan membuka website enzim.hu untuk menentukan jumlah dan lokasi alfahelix transmembran berdasarkan metode HMM-TOP. Selanjutnya, website yang digunakan adalah tmdash.bioinfo.se untuk menentukan jumlah dan lokasi alfahelix transmembran berdasarkan kurva DAS. Terakhir adalah melalui website welab.ethz.ch.proter untuk mendapatkan visualisasi alfahelix transmembran. Langkah ke dua belas adalah analisis solubilitas dan hidrofobitas protein dengan plot kait do light hidropati. Pada langkah ini, diawali dengan membuka website vasta.bioch.virginia.edu untuk memasukkan sekuensi protein dan mendapatkan hasilnya. Langkah terakhir, ke dua belas adalah analisis titik isoelektrik dan berat molekul. Untuk menganalisis ini, diawali dengan membuka website ekspasi untuk mendapatkan hasil titik isoelektrik dan berat molekul. Selanjutnya, digunakan website protkalk dan dimasukkan sekuensi protein dengan nilai titik isoelektrik yang telah diperoleh sebelumnya. Kemudian, diklik submit dan didapatkan hasilnya. Modul yang kami gunakan pada penelitian kali ini terdapat 6 modul. Modul pertama adalah pengenalan bioinformatika, blast, dan sequence alignment. Lalu modul 2, multiple sequence alignment, PSI blast, dan design primer. Modul 3, motif dan domain detection. Modul 4, analisis phylogenetik 1. Modul 5, analisis phylogenetik 2. Dan modul 6, protein structure dan prediction. Baik, pada bagian kali ini akan dijelaskan mengenai hasil dari beberapa studi yang telah dilakukan, beserta interpretasi maupun analisis dari hasil tersebut. Berikut merupakan hasil dari analisis phylogenetik yang telah dilakukan. Pada studi kali ini dilakukan konstruksi 2 pohon phylogenetik. Pond phylogenetik pertama dikonstruksi menggunakan sekuens dari mRNA yang akan ditranslasikan menjadi reseptor ACE2. Sementara, pond phylogenetik kedua dikonstruksi menggunakan sekuens dari asam amino reseptor ACE2. Sekuens mRNA maupun sekuens asam amino ini diperoleh dari website National Center for Biotechnology Information atau NCBI. Konstruksi pohon phylogenetik sendiri dilakukan menggunakan software MEGAX. Gambar tersebut merupakan pohon phylogenetik yang dikonstruksi menggunakan sekuens mRNA dari reseptor ACE2. Dalam melakukan konstruksi pohon phylogenetik, penyejajaran atau alignment dari sekuens mRNA dilakukan menggunakan algoritma master. Pohon phylogenetik sendiri dikonstruksi menggunakan metode maksimum likelihood. Dalam melakukan konstruksi pohon phylogenetik, ditambahkan old group yang berasal dari organisme zebrafish atau danio rerio. Hasil yang ditampilkan merupakan bootstrap consensus tree dengan replikasi sebanyak seribu kali. Berdasarkan pohon phylogenetik pada gambar, dapat diketahui bahwa reseptor ACE2 pada kelawar atau Rhinolophus phylogenum memiliki kekerabatan yang cukup dekat dengan beberapa organisme, seperti ofis aries atau domba, bursonus atau sapi, suskova atau babi, maupun ekus kawalus atau kuda. Jika dibandingkan dengan organisme-organisme yang menjadi objek pada seduli kali ini, maka reseptor ACE2 pada kelawar paling tidak berkabat dengan reseptor ACE2 pada ayam atau garus-garus. Gambar tersebut merupakan pohon phylogenetik yang dikonstruksi menggunakan sekuens asam amino dari reseptor ACE2. Dalam melakukan konstruksi pohon phylogenetik tersebut, metode yang digunakan sama dengan pohon phylogenetik yang dikonstruksi dengan sekuens mRNA dari reseptor ACE2. Hasil pada pohon phylogenetik tersebut tidak berbeda jauh dengan hasil pada pohon phylogenetik sebelumnya yang dikonstruksi menggunakan sekuens mRNA. Reseptor ACE2 pada ayam atau garus-garus masih merupakan reseptor ACE2 yang memiliki kekerabatan paling jauh dengan reseptor ACE2 pada kelawar. Perbedaan yang cukup jauh antara reseptor ACE2 pada kelawar maupun pada ayam salah satunya dapat disebabkan karena perbedaan kelas dari kedua organisme ini. Kelawar merupakan organisme yang termasuk ke dalam kelas mamalia, sementara ayam termasuk ke dalam kelas aves. Reseptor ACE2 pada kuda atau ecus-garus merupakan sister group dari reseptor ACE2 pada kelawar. Beberapa organisme seperti ofis aries atau domba, bostarus atau sapi maupun susrova atau babi memiliki reseptor ACE2 yang berkerabat cukup dekat dengan reseptor ACE2 pada kelawar atau rinolafus ferrume quino. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari kedua pohon filogenetik tersebut, dapat diketahui bahwa reseptor ACE2 pada kelawar atau rinolafus ferrume quino memiliki kekerabatan yang dekat dengan reseptor ACE2 pada kuda atau ecus-garus, domba atau ofis aries, sapi atau bostarus maupun pada babi ataupun susrova. Karena kekerabatan yang dekat inilah diduga bahwa reseptor ACE2 pada kuda, domba, sapi maupun babi memiliki struktur yang hampir serupa dengan reseptor ACE2 pada kelawar. Karena struktur yang hampir mirip ini, diduga pula bahwa reseptor ACE2 pada organisme-organisme tersebut juga memiliki fungsi yang sama dengan reseptor ACE2 pada kelawar, salah satunya sebagai reseptor untuk virus SARS-CoV-2. Lalu kita akan membahas mengenai prediksi struktur protein ACE2. Seperti yang kita tahu, struktur protein terdiri dari 4 macam, yaitu struktur klinger, struktur sekundar, struktur kersiar, dan struktur kortener. Namun pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas 2 struktur protein ACE2, yaitu struktur sekundar dan struktur kersiar. Struktur sekundar merupakan struktur protein yang terbentuk dari ketatak-ketatan hidrogen antar atom pada kualitas type F1. Sedangkan struktur kersiar merupakan bentuk 3 dimensi protein yang terbentuk oleh interaksi antarantai samping. Lalu bagaimana ya visualisasi struktur sekundar dan struktur kersiar protein ACE2? Kita lihat. Lalu kita masuk ke prediksi struktur sekundar protein ACE2. Di sini bisa dilihat bahwa parameter yang menjadi pembeda nilai struktur sekundar protein ACE2, yaitu alpha helix, extendation, dan random coils. Dengan nilai-nilai yang lain, penilai nol jadi bisa diambilkan. Dan di sini bisa dilihat bahwa nilai struktur sekundar yang hampir mirip adalah, hampir mirip dengan rinolopus atau klawar adalah sekuens dari susu skropa atau bubbing. Nah, berikut merupakan visualisasi prediksi struktur sekundar protein ACE2 dari sekuens dari skralawar atau linalopus menggunakan web-nest.pk. Selanjutnya, kita masuk ke struktur tersiar. Berikut merupakan modal yang dapat diprediksi, yang merupakan prediksi dari web-swiss model eksipasi dari protein ACE2 dari ke-14 kersias 1. Nah, bisa dilihat bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antar ke-14 model ini. Sehingga bisa dipatahkan bahwa struktur tersiar protein ACE2 dari ke-14 spesies mirip atau hampir sama. Selanjutnya, kita masuk ke protein transmembran. Protein transmembran merupakan protein yang berada pada membran sel. Protein ini memiliki dua daerah yang unik yaitu daerah hidrofobik dan daerah hidrobilik. Daerah hidrofobik merupakan daerah yang tidak suka air dan daerah hidrobilik merupakan daerah yang suka air. Nah, dari web kita dapatkan jumlah helix transmembran dan lokasi helix transmembran. Pada data ini, yang paling mendekati dengan sekuens rinolobus baromegrinum atau sekuensnya sekolah lawan merupakan mesocripetus auratus yang sama-sama memiliki satu helix transmembran dengan lokasi mesocripetus di 754 hingga sekuens ke-777. Sedangkan pada rinolobus, helix transmembran berlokasi pada sekuens ke-757 hingga 780. Berikut merupakan hasil visualisasi pemain transmembran menggunakan web router. Di sini merupakan daerah di luar sel, dan di sini, di luar ini merupakan daerah di dalam sel. Yang berwarna merah merupakan sel tertidak, dan yang berwarna hijau merupakan motif and recall. Selain struktur, kita juga bisa mendapatkan data numatik protein yang terdiri dari titik isoanatrik dan beramak pool. Titik isoanatrik atau PI merupakan gradika sama atau pH pada saat protein bermuatan netral atau muatannya nol. Sedangkan berat molekul atau embel merupakan masa molekulat dari protein. Di sini, di tabel, didapatkan PI per MW, PI, dan perkiraan muatan PI tertentu. PI dan MW ini didapatkan dengan website eksplasi, sedangkan kolom ini dan kolom ini, kolom selananya, didapatkan dengan menggunakan website .com atau .pnk.pnk.pnk. Dari data dalam tabel, bisa dilihat bahwa yang paling mendekati hasilnya dengan rinolecus adalah hasil dari musklus-musklus. Kesimpulan pada penelitian kali ini adalah, berdasarkan analisis struktur protein, protein transmengan, serta analisis PI dan MW, anjing, kucing, hamster, parat, pencetik atau tikus, serta primata, sedis, monyet, dan simpanse, memiliki potensi menjadi rasanya pada DNA atau naidin. Namun, serta piloketik, hewan-hewan tersebut tidak memiliki kerabatan kerabatan dengan kelelawar. Reseptor AC 2 pada kelelawar paling berkerabatan dengan reseptor AC 2 pada 3 dikuti dengan kerabatannya dengan daub, domba, sapi, maupun babi. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru ataupun kesalahan kata. Sarana kritiknya sangat kami terima. Terima kasih. Terima kasih.